Kitab Pusaka Jilid 5. Maka dia menyimpan kitab tersebut ke dalam sakunya, kemudian baru berkata kepada sepasang kakek bodoh dari bukit ubusan itu. Ciam Pua berdua, besok Bo Am Pua hendak meninggalkan bukit kiugisan untuk melacaki jejak musuh besarku, sebagai seorang anak yang berbakti, Bo Am Pua merasa berkewajiban untuk membalaskan dendam bagi sakit hati orang tuaku, entah Ciam Pua berdua masih ada petunjuk apa yang hendak disampaikan. Sambil tertawa, Toa Hai Siu Hong Sian manggut-manggut, sahutnya. Bakti kepada orang tua memang merupakan soal utama yang paling penting, bila kau bisa berbakti kepada orang tua maka seluruh penjuru dunia dapat kau lewati, aku tahu kau polos dan jujur, hatimu penuh olas kasih dan mulia, di kemudian hari pasti berhasil, menciptakan suatu pekerjaan besar, tapi dunia persilatan amat berbahaya, Maka berhati-hatilah dalam mencari kawan. Baru selesai Toa Gi Siu Hong Sian berkata, Gi Gi Siu Hong Bong telah menyambung. Walaupun dewasa ini dunia persilatan diliput oleh tabir iblis dan hawa susat, suasana macam ini tak akan bisa bertahan lama, sejak dulu sampai sekarang, kejahatan tak pernah bisa menenangkan kebenaran, Bagaimanapun brutalnya perbuatan kaum iblis dan manusia lakne, suatu ketika mereka pasti akan tertumpas habis. Berbuatlah kebajikan dan kemuliaan bagi umat manusia, mesti harus mendaki bukit kegolok, menyeberangi samudera api, Walaupun harus menembusi sarang naga dan gua harimau, tapi perbuatanmu tidak menyalahi hukum alam dan suara hati, Majulah pantang mundur, kendatipun akhirnya harus mati demi membela kebenaran, kau akan mati sebagai seorang pahlawan. Dengan perasaan yang tulus sumatian Yew menerima semua nasihat itu dengan hati yang bersungguh-sungguh, Hingga kini dia baru mengetahui sejelas-jelasnya watak dari sepasang kakek bodoh tersebut. Diam-diam timbul perasaan kagum di dalam hatinya, ia berpikir, Benar-benar terlalu agung, orang yang benar-benar cerdas memang mirip bodoh, Mengapa aku tidak mempergunakan ucapan mereka sebagai pedoman hidupku? Setelah menyampaikan nasihatnya kepada sumatian Yew, Sepasang kakek bodoh dari bukit umusan sama sekali tidak menantikan jawabannya, Mereka segera membalikan badan dan berlalu dari situ, Dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka berdua sudah lenyap tak berbekas. Memandang bayangan punggung kedua orang kakek itu, Sumatian Yew merasa seakan-akan kehilangan buah mutiara yang tak ternilai harganya dan merasa murung dan sedih. Sekali lagi ia hidup menyendiri di alam semesta yang begini luas, Sampai kapan keadaan seperti ini baru akan berakhir? Sementara dia masih termenung, Mendadak dari kejauhan sana terdengar suara pekehkan nyaring berkumandang memecahkan kesunyian. Sumatian Yew merasa amat terperanjat setelah mendengar suara pekehkan tersebut, Dengan perasaan tertegun pikirnya. Heran, mengapa selama beberapa hari ini bukit kiugisan jadi begini ramai? Satu rombongan baru lewat, rombongan lain menyusul datang, Mungkinkah di bukit ini telah ditemukan suatu benda mestika? Sementara dia masih termenung, suara pekehkan tersebut sudah semakin mendekat, Bahkan jumlahnya tidak hanya satu. Sumatian Yew sudah terbiasa mendengar suara pekehkan tersebut, Dia acuh tak acuh, bahkan sambil berpaling dia memejamkan matanya seperti orang hendak tidur. Tiba-tiba terlintas satu ingatan di dalam benaknya, Mengapa tidak mempergunakan kesempatan itu untuk memeriksa isi kitab pusaka palsu itu? Berpikir demikian, dia lantas merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan kertas tersebut dan dipegang dalam tangan. Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras. Hei bocah muda, benda apakah yang sedang kau pegang itu? Sungguh tak disangka suara pekehkan yang kedengarannya masih jauh tadi, Tau-tau di hadapan mukanya telah melayang turun seorang kakek berusia 70 tahun, Berperawakan tinggi besar, bercambang, bermata besar, beralis tebal dan bermulut lebar. Orang itu bertampang menyeramkan sekali. Sumatian Yeu mencoba untuk memeriksa sekeliling tempat itu, ketika dilihatnya tak ada orang lain selain kakek itu, Apalagi orang itu pun bermuka bengis dan menyeramkan, Maka timbul satu ingatan dalam benaknya untuk Mempermainkannya dengan menggunakan kitab pusaka palsu tersebut. Dengan suara nyaring dia lantas berkata, Aku tak dapat memberitahukan kepadamu, sebab benda ini adalah sebuah mestika yang tak ternilai harganya. Sambil berkata dengan wajah tersenyum mengejek dia melirik sekejap ke arah kakek itu, Kemudian sengaja menyimpan kertas tadi ke dalam saku. Setelah itu dengan senyuman aneh menghiasi di ujung bibir, dia berkata lebih jauh. Padahal sekalipun ku beritahukan kepadamu juga tak mengapa, kertas ini isinya adalah ilmu silat peninggalan dari Ku Hei Sian Su. Mendengar perkataan itu, paras muka kakek tersebut berubah hebat, mencorong sinar buas dari balik matanya, dia sepera membentak. Kau tidak membohongi aku? Bawa kemari. Nadanya keras dan bersifat memerintah, seakan-akan pemuda itu sudah sepantasnya untuk menyerahkan kitab pusaka itu kepadanya. Huh, apa yang kau andalkan untuk memerintahku berbuat demikian kitab ini toh aku yang menemukan, kenapa harus kuserahkan lagi kepada orang lain? Heeh, heeh, he sungguh menggelikan. Lohu ingin bertanya kepadamu, apakah kitab tersebut adalah kitab pusaka kun tun kan kun huan siu cinkeng nada suara dari kakek tersebut menjadi jauh lebih lembut. Aduh, dari maka kau bisa tahu sumatian Yee U pura-pura merasa terkejut, padahal dalam hati kecilnya diageli sekali. Selama hidup belum pernah dia permainkan orang Iain seperti apa yang dilakukannya saat ini, ia merasa apa yang telah dilakukannya benar-benar amat memuaskan hatinya. Seandainya sumatian Yee U tahu kalau kakek yang berada di hadapannya sekarang adalah salah seorang dari Cisan Sumo, empat iblis dari Bukit Cisan, Jit Citu, pencoleng berjari. Tujuh, tem Yee U yang pernah menderita kekalahan di tangan gurunya Pot Gbo Chu di masa lalu, niscaya dia tak akan berani mempermainkan kakek itu. Terdengar pencoleng berjari tujuh tem Yee U tertawa terbahak-bahak dengan bangganya. Ha'ah, 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 bersusah payah aku mencari kesana kemari, akhirnya berhasil kutemukan tanpa susah payah, nampaknya saat lohu untuk unjuk gigi sudah tiba. Nah bocah muda, oleh karena kitab pusaka itu berhasil kau temukan, maka lohu bersedia mengampuni selembar jiwamu, cepat serahkan kitab tersebut kepadaku. Sumatian Yee U sudah menduga akan sikap dari kakek tersebut, maka dia tidak marah ataupun merasa kaget, pelan-pelan dia menarik keluar kitab itu hirga muncul separuh dari balik sakunya, kemudahan berkata lagi. Tidak ada pekerjaan yang semudah itu di kolong langit, tinggalkan dulu nama besarmu, saya ingin tahu cukup pantaskah kau menerima pusaka ini. Mendengar perkataan itu, si pencoleng berjari tujuh tem Yee U tertawa seram. Ha'ah, ha'ah, ha'ah bocah keparat, tak heran kalau kau berani bersikap kurang ajar kepadaku, rupanya kau belum tahu siapakah diriku ini. Lohu si tem bernama Yee U. Coba nilailah apakah aku pantas untuk mendapatkan kitab pusaka yang berada di tanganmu itu. Ha'ah, ha'ah sumatian Yee U tertawa tergelak lagi. Setelah mendengar nama tersebut, bila kau tidak menyebutkan namamu itu, mungkin aku masih akan menyerahkan kitab tersebut kepadamu, tapi setelah mengetahui siapa gerangan dirimu itu HMM, sawya tak sudi. Untuk menyerahkan kepadamu, kenapa teriak si pencoleng berjari tujuh dengan gusar, bocah keparat, tampaknya arak kehormatan kau tak mau, arak hukuman kau pilih. Sebentar jika kau sudah merasakan kelihayanku, jangan lagi berkawah minta ampun. Sumatian Yee U kembali tertawa keras. Aku tak dapat menyerahkan kepadamu karena kau adalah bekas panglima yang kalah di tangan putgucu lociampua. Kalau nyawamu saja berhasil ditemukan secara untung-untungan, mana ada hak bagimu untuk mendapatkan kitab pusaka tersebut? Mendengar ucapan tersebut, si pencoleng berjari tujuh tem Yee U menjadi tertegun, kemudian dari malu dia menjadi gusar, serunya. Bocah keparat, apa hubunganmu dengan si Lumantosu itu? Apa hubunganku dengannya lebih baik? Tak usah kau campuri, dan kau pun tidak berhak untuk mengetahuinya, lebih baik jangan sembelarangan berpikir. Maaf, sawya tak dapat menemani lebih lama lagi. Selesai berkata, dengan langkah lebar dia lantas berlalu dari tempat itu. Namun tiba-tiba terdengar suara bentakan keras menggelegar di udara. Berhenti. Tampak sesosok bayangan manusia dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat berlebat lewat dari atas kepala Sumatian Yee U dan menghadang perginya. Sumatian Yee U segera memicinkan matu dan mementak dengan nada sinis. Bagaimana? Ingin merebut dengan kekerasan betul, Lohau memang ingin berbuat demikian. HMM. Bagaimanapun juga pencoleng memang berjiwa kerdil dan tak becus, sekali menjadi bajingan selamanya tetap bajingan, apakah kau tidak malu? HMM. Terhadap seorang pemuda pun menggunakan care kekerasan. He-eh, he-eh, he-eh bocah keparat, tak kusangka. Kau memiliki selembar bibir yang pandai bersilat lidah, selamanya Lohu tak doyan dengan permainan semacam ini lebih baik segera serahkan kitab tersebut kepadaku. Huuuh, kau belum berhak. Begitu ucapan terakhir diutarakan, tampak bayangan manusia berkelebat lewat dan blok sebuah tempe lengan keras telah bersarang di atas pipi kakek tersebut. Paras muka si pencoleng berjari tujuh tem Yee U berubah hebat, mukanya merah padam seperti babi penggang, dengan suara yang menggeledek bentaknya keras-keras. Bocah keparat, kau ingin mampus. Sepasang lengannya diayunkan ke depan melancarkan bacokan sementer, tubuhnya ikut menuruk ke muka bagaikan harimau lapar menerkam domba, mengerikan sekali keadaannya. Sumatian Yee U sudah mempunyai perhitungan yang cukup matang dalam menghadapi keadaan tersebut. Ia tidak gugup ataupun panik, menanti sepasang kepalan lawan sudah berada setengah di padi hadapannya, mendadak dia menyelingap ke samping, kemudian mengembangkan ilmu langkah Ciyok Tiong Tuonpoh Keplaksui yang dipelajari dari si Suye Auken Wikian semalam. Baru saja sepasang lengan si pencoleng berjari tujuh tem Yee U mengayun ke depan, mendadak serasa bayangan manusia berkelebat lewat, sementara ia masih tertegun, mendadak pengkutnya seperti dihembus orang. Dengan perasaan terkejut buru-buru dia memutar badannya secepat kilat, kemudian tangan dan kakinya hampir bersamaan waktunya menendang ke tubuh Sumatian Yee U keras-keras. Sayang dia cepat, Sumatian Yee U lebih cepat lagi, baru saja lengannya mencapai setengah jalan, kembali tengkuknya dihajar orang sehingga terasa linu, panas dan perih. Dengan terjadinya peristiwa itu, semangat si pencoleng berjari tujuh tem Yee U menjadi dingin separuh, dia sadar bahwa pada hari ini telah bertemu dengan musuh tangguh, tak ampun peluh dingin segera bercucuran keluar membasahi tubuhnya. Tapi sifat rakusnya dan keinginannya untuk mendapat mestika membuat dia lupa akan keselamatan akan jiwanya diri. Sendiri, dengan metu gelap si pencoleng berjari tujuh tem Yee U mengeluarkan ilmu Tian Sai Chi yang andalannya untuk melancarkan serangan pukulan dasyat untuk menggurung seluruh badan Sumatian Yee U. Semenjak mempelajari ilmu langkah Chiok Tiang Luan Poh, rasa percaya diri Sumatian Yee U terbadap kemampuan sendiri semakin bertambah, padahal kekatnya ia seperti telah berubah menjadi seseorang yang lain, entah serangan dasyat macam apapun yang telah digunakan si pencoleng berjari tujuh tem Yee U untuk mendesak musuhnya, ia selalu gagal untuk mendesak lawannya. Sedangkan Sumatian Yee U justru berputar kian kemari bagaikan kupu-kupu yang menari di tengah berbungahan, setiap ada kesempatan dia selalu menol, meraba, mencakar, mencubit seluruh badan kakek tersebut. Tak selang berapa saat kemudian, keadaan si pencoleng berjari tujuh tem Yee U sudah lemas seperti seekor ayam jagoi yang kalah bertarung, seluruh badannya basah kuyuk oleh keringat, mukanya pucat pias, napasnya ngos-ngosan seperti kebau, mengenaskan sekali keadaannya. Sambil berputar terus kian kemari, Sumatian Yee U segera mengejek sambil tertawa. Bagaimana? Terbukti bukan kalau kau masih belum cukup mampu untuk mendapatkan kitab ini? Berbicara sampai di situ, mendadak gerakan tubuhnya berubah, mendadak ia menerobos masuk ke dalam, kemudian tangannya mencongkel ke muka. Jeritan ngeri yang memilukan hati segera berkumandang dari mulut si pencoleng berjari tujuh tem Yee U. Kali ini aku hanya mencongkel sebelah matamu saja sebagai peringatan, lain kali aku harap kau jangan menganiaya kau muda lagi dengan semaunya sendiri seru sumatian Yee U. Selesai berkata, pasang kakinya segera menjejak permukaan tanah dan tubuhnya melambung ke udara. Kemudian diiringi suara pekikan panjang yang penuh nada gembira, secepat kilat dia turun dari bukit tersebut. Sampai lama kemudian, pekikan itu masih saja bergema di tengah hutan. Bersamaan waktunya dengan lenyapnya bayangan tubuh Sumatian Yee U di ujung jalan sana, dari atas bukit melayang turun tiga sosok bayangan hitam yang langsung menghampiri si pencoleng berjari tujuh tem Yee U yang terluka. Dalam waktu singkat ketiga orang itu sudah berada di tempat kejadian, seorang di antaranya segera memeluk tubuh si pencoleng berjari tujuh tem Yee U sambil berteriak. Suhu, suhu, kenapa kau orang tua? Siapa yang telah turun tangan sekeji ini kepadamu? Pencoleng berjari tujuh tem Yee U membuka matanya yang tinggal sebelah dan mengawasi pendatang tersebut, lalu sahutnya dengan sedih. Sudah pergi, bocah keparat itu sudah pergi, dia telah mendapatkan kitab pusaka kuntun dan kunhuan siu cinkeng dari ku hausian siau, muridku, kau tak boleh bertindak gegabah, kau bukan tandingan bocah keparat tersebut. Ketika dua orang kakek lainnya mendengar ucapan tersebut, ternyata tanpa memperdulikan si pencoleng berjari tujuh tem Yee U yang sedang terluka, mereka segera berseru cepat. Tem Yee U, maaf. Begitu selesai berkata, kedua orang itu segera melejit ke tengah udara dan meluncur ke arah di mana sumatian Yee U melenyapkan diri dengan kecepatan luar biasa. Si pencoleng berjari tujuh tem Yee U yang terluka dan menyaksikan kepergian kedua orang itu segera berseru dengan penuh kebencian. Tak berperasaan tak memperdulikan kesetiaan antar persaudaraan, baik, selama aku orang sitem masih hidup, tak akan ku lepaskan kalian berdua. Heeh, heeh, kalian berani ke situ tak lebih hanya akan menghantar kematian. Dengan percuma, tetapi memang paling baik jika kalian bisa segera melaporkan diri kepada Raja Ahirat. Ternyata kedua orang itu adalah Sem Yap Koan Mo serta Cho Ato Jin Mo, kedua orang ini pun termasuk anggota Chi San Sumo, jadi sebenarnya adalah saudara angkat si pencoleng berjari tujuh tem Yee U sendiri. Dalam pada itu, sepeninggal dari lembah Ching Im Kok, sumatian Yee U melanjutkan perjalanannya dengan kecepatan luar biasa. Tapi tak berapa jauh dia berjalan, mendadak dari arah belakang terdengar suara pekikan aneh bergema tiada hentinya, sumatian Yee U mengirasi pencoleng berjari tujuh yang melakukan pengejaran, maka sengaja ia perlambat larinya. Dalam sekejap mata, dari arah belakang terdengar suara ujung baju tersampok angin bergema tiba. Dengan perasaan terkejut sumatian Yee U segera berpikir, heran, kenapa bukan cuma seorang. Baru saja ingatan tersebut melintas lewat di dalam benaknya, mendadak dari arah belakang terdengar seseorang mementak keras. Hei bocah muda, berhenti kau! Sumatian Yee U segera menghentikan tubuhnya dan berpaling, tampak olehnya dua orang kakek berdandan aneh sedang menyusul tiba dengan kecepatan luar biasa. Kehadiran kedua orang kakek yang tak dikenal itu amat mencengangkan hatinya, tapi dia tahu pendatang-pendatang tersebut tidak bermaksud baik, mungkin juga disebabkan kitab pusaka palsu tersebut, maka tegurnya dengan cepat. Ada urusan apa kalian berdua datang kemari? Salah seorang di antaranya adalah seorang kakek berusia 70 tahun, menggunakan pakaian dengan tiga warna yang berbeda dan berwajah seram. Dilihat dari dandanannya dapat diketahui kalau orang itu adalah Semyap Koaimo, iblisaneh tiga daun, pentolan dari Cisan Sumo. Di sampingnya adalah seorang kakek berusia 60 tahunan, memakai baju panjang model orang desa, bermata tikus, hidung pesek, kumis melintang dan kepala berbentuk segitiga. Tiga, tak disangka lagi dia adalah manusia paling buas dari Cisan Sumo, Coateo Ujin Mo atau manusia iblis berkepala ular Simo Aihem adanya. Dengan suara sedingin es, Semyap Koaimo segera menegur. Bocah keparat, kau tak usah berlagak bodoh lagi, setelah melukai adik angkatku, apakah kau masih ingin mungkir? HMM, tak kusangka seorang bocah busuk yang masih berbau tetek berani bertindak sekejam itu, heeh, 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 tiada lain, asal kau serahkan kitab. Itu yang disakumu itu kepada kami, segala sesuatunya akan kuanggap impas dan tidak dipermasalahkan lagi, tapi kalau tidak. Haah, 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 kalau kitab puska tetewu tidak kuserahkan, apakah kalian hendak membalas dendam bagi sakit hati adik angkatmu itu kata Sumatian Yeu sambil tertawa terbahak-bahak. Betul. Ucapanku selamanya ku pegang teguh asal kau mau serahkan kepada kami, kami pun tak akan mengingkari janji. Cis, manusia tak tahu malu dengu Sumatis Yeu dengan wajah sinis, ia memandang hina terhadap watak orang yang rendah, bersahabat dengan manusia macam kau, sungguh mengenaskan sekali rasanya sayang put gocu. Lociampu tidak membereskan kalian di masa lalu, sayang sungguh amat sayang. Seriaya berkata dia segera menggelengkan kepalanya dan menghela napas panjang, sikapnya yang memandang rendah musuhnya seakan-akan tak akan pandang sebelah mata pun terhadap kemampuan musuhnya itu. Sem Yapko Aimo menjadi naik darah setelah mendengar perkataan itu, sepasang matanya berubah menjadi merah membara, tulang belulangnya bergemerutukan nyaring, tiba-tiba ia membentak keras. Bocah keparat, serahkan nyawamu. Telapak tangannya segera diayunkan ke depan, segulung angin pukulan yang maha dasyat dengan cepatnya menggulung tubuh Sumatian Yeu. Menghadapi ancaman tersebut, pemuda itu mendengus dingin, sepasang bahunya bergerak dan mundur sejauh satu kaki lebih, kemudian pedangnya diloloskan dan kriing. Pedang Kit Hang Kiam sudah dihunus dari sarungnya. Setan tua yang tak tahu malu teriaknya lantang. Tampaknya kau belum mengetahui akan kelihayan Shouya? Tidak sukar bila kau menginginkan kitab pusaka itu, asal bisa menangkan satu jurus saja di tangan Shouya, kitab tersebut akanku persembahkan kepadamu. Mendengar perkataan itu, Sem Yapko Aimo tertawa terkekeh-kekeh dengan seramnya. Heeh, heeh, heeh dengan mengandalkan. Kepandayanmu juga berani berbicara sesumbar? Betul-betul manusia tak tahu diri, baik, lohu akan memenuhi pengharapanmu itu. Selesai berkata di alantes bergerak maja ke depan dengan jurus Gisan Tiam Hei, menggeser bukit membendung samudera, dia bacok tubuh bagian bawah dari Sumatian Yeu. Anak nuda itu tertawa panjang, pedangnya segera didorong sejajar dada, tanpa gugup barang sedikit pun juga pedang itu diputar di tengah jalan menusuk ke atas dan mengancam dada Sem Yapko Aimo dengan jurus Tan Hong Tian Yang, burung hang menghadap matahari. Melihat datangnya ancaman tersebut, Sem Yapko Aimo nampak agak tertegun, kemudian sambil tertawa seram katanya. Rupanya kau adalah ahli waris dari bajingan anjing budukan Si Wan terbut, ini lebih bagus lagi, lohu akan membekukmu hidup-hidup untuk menerima pahala sehingga tidak sia-siap perjalananku kali ini. Berbicara sampai di situ, dia lantas menggapai ke samping, si manusia iblis berkepala ular segera melompat maju ke depan, dasar memang bermuka tebal, ternyata gembong iblis dari Liok Lim ini telah bekerja sama untuk mengerubuti pemuda berusia 16 tahun itu. Sumatian Yew dihadapkan dua orang gembong iblis sekaligus bukannya merasa heran malah sebaliknya tertawa panjang, menyusul kemudian gerakan tubuhnya berubah dan dia segera mengembangkan ilmu langkah Cia Tiong Luan Poh Cap Laktui untuk melayani musuhnya. Dalam waktu singkat seluruh arna sudah dipenuhi oleh bayangan manusia yang berkelebat ke sana kemari menerjang keluar dari kepungan kedua orang itu. Sam Yatko Aimo serta Cho Atau Jinmo hanya merasakan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu mereka sudah kehilangan bayangan tubuh lawan, dengan perasaan terkejut mereka segera berpaling ke samping. Tampaklah Sumatian Yew sudah berdiri di luar arna dengan sekulung senyuman dingin menghiasi ujung bibirnya. Aku lihat lebih baik kalian berdua melatih diri selama 10 tahun lagi sebelum datang mencoba sawyamu lagi. Sekarang maaf kalau sawyamu tak akan melayani lebih lama lagi demikian ia berseru. Selesai berkata, dengan gerakan tubuh yang cepat ia berlalu dari sana. Tentu saja kedua orang iblis tersebut tidak bersedia melepaskan musuhnya dengan begitu saja, melihat kejadian itu mereka berpekek keras lalu melakukan pengejaran. Sumatian Yew termenung sebentar, kemudian secara tiba-tiba menghentikan gerakan tubuhnya, sambil membalikan badan ia berseru dengan tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, haaah tidak sulit bila kalian ingin mendapatkan kitab pusaka itu asal kamu berdua bisa menangkan satu jurus atau setengah gerakan saja dalam seratus jurus gebrakan, tanpa banyak berbicara kitab tersebut akan segera ku serahkan kepada kalian, cuma berbicara sampai disita, dia berhenti sebentar, lalu sambil melirik sekejap ke arah dua orang iblis tersebut, lanjutnya. Kitab pusaka itu cuma ada selembar, bagaimana kira kalian berdua untuk membaginya secara adil? Si manusia iblis berkepala ular si Moaihem mendengus dingin. HMM, bocah keparat, kau lakusah mencoba untuk mengadu domba kekuatan kami berdua, aku orang sisim bukan manusia sebangsa itu, lohu tidak mau kitab pusaka itu tapi pedangmu itu akan ku rampas. Sumatian Yeu menunjukkan wajah sinis, HMM, di mulut saja berbicara soal kegagahan dan kebenaran, padahal siapa tahu dalam hati kecilnya? Lebih baik tak usah banyak bicara lagi, mau turun tangan lebih baik cepatlah turun tangan. Begitu selesai berkata, pedang kit Hang Kiamnya segera menyapu tubuh Choato Ajin Mo dengan jurus Lip Sao Ngkogak, menyapu rata lima bukit, sementara jari tangan kirinya bagaikan tombak menotok tubuh Semyap Koaimo. Agak tertegun juga kedua orang iblis tersebut ketika dilihatnya Sumatian Yeu berani melawan mereka berdua bersama-sama, segenap kepandayan silat yang dimilikinya segera dikeluarkan untuk mendesak musuhnya. Dalam waktu singkat, ketiga orang itu sudah bertarung sebanyak 20 gebrakan, menang kalah masih belum bisa ditentukan sedang kekuatan mereka nampak seimbang. Sambil bertarung melayani serangan-serangan dari kedua orang iblis tersebut, diam-diam Sumatian Yeu merasa gembira, ternyata ilmu langkah Cioktion Luan Pahcap Laktui yang diwariskan Xiaoye Aukai kepadanya memang terbukti lihai sekali, bila pertarungan semacam ini dilangsungkan lebih jauh maka sampai besok pun kedua orang iblis tersebut tak akan mampu berbuat apa-apa kepadanya. Maka dia pun lantas berseru. Aduh aku sudah tak mampu lagi, lebih baik aku. Mengaku kalah saja. Mendengar seruan tersebut, kedua orang iblis itu segera menghentikan serangannya. Sumatian Yeu segera merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan kertas kuning itu, kemudian katanya. Apa yang Xiaoye ucapkan selama ku pegang teguh, sekarang terbukti aku tak mampu untuk mengalahkan kalian berdua, maka terpaksa kitab pusaka ini harus ku serahkan kepada kalian, cuma ada syaratnya. Apa syaratnya? Teriak kedua orang itu hampir berbareng. Setelah berhasil mendapatkan kitab pusaka nanti, kalian dilarang mengejar Xiaoye lagi, kalau tidak kitab ini akan Xiaoye robek seketika ini juga. Sambil berkata, Sumatian Yeu segera berlagak hendak merobek kertas tersebut. Sumatian Yeu tersenyum, dia lantas merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan kitab tadi, kemudian ujarnya. Agar adil, Xiaoye akan menguji secara jujur, di sini terdapat sebiji metu uang, Bila kalian bisa menebak secara jitu di tangan sebelah manakah metu uang itu ku genggam, maka kitab pusaka itu akan menjadi milik siapa, bagaimana? Kedua orang itu segera menyatakan akur, maka Sumatian Yeu memperlihatkan metu uang tersebut, setelah digoyangkan berulang kali dia melemparkannya ke udara, setelah disambut dengan kedua belah tangan, tangan mana dipisahkan ke kiri dan ke kanan kemudian disodorkan ke depan dua orang iblis tersebut seraya berkata, Nah, siapa yang akan menebak lebih dulu? To'ako, kau saja yang menebak lebih dulu kata si manusia iblis berkepala ular sin mo'ai Sem yap ko'ai mau tertawa seram, dia pun tidak sungkan-sungkan segera menuding tangan kiri Sumatian Yeu sambil berseru Tangan kiri Sumatian Yeu pura-pura menghela nafas panjang, sambil membuka tangannya dia berseru Ah ah ah, sayang, tebakan musalah, yang betul ada di tangan kanan, terpaksa kitab ini harus kuserahkan kepada adik angkatmu Betapa mendendamnya sem yap ko'ai mau sewaktu dilihatnya kitab pusaka tersebut diperoleh adik angkatnya, manusia iblis berkepala ular, sekalipun satu ingatan keji segera melintas dalam benaknya, namun wajahnya sama sekali tak berubah, bagaikan persoalan itu tak pernah dipikirkan di dalam hati, ia berkata sambil tertawa Lote, kiong hi atas keberhasilanmu, asal tak sampai jatuh ke tangan orang lain, loko turut merasa gembira Kemudian sambil menarik muka katanya kepada Sumatian Yeu Bocah keparat, serahkan cepat, jangan mencoba bermaksud jahat, kemudian kau boleh pergi dan sini Tapi ingat, hati-hati kalau sampai bertemu di kemudian hari, lohu tak akan berbelas kasihan lagi kepada dirimu Sumatian Yeu segera berpikir Huhuh, siapa yang takut kepadamu? Dengan mengandalanmu kepandayanmu itu, meski berlatih sepuluh tahun lagi pun, Sawya tak akan merasa khawatir Pelan-pelan dia letakkan kertas itu ke bawah kakinya, kemudian sambil melejit ke udara dia berlalu dari situ dengan kecepatan luar biasa Sambil berkelebat pergi kembali Sumatian Yeu berpekek nyaring, sekali lagi dia telah mempermainkan manusia bengis dan meninggalkan bibit bencana untuk mereka Tak bisa disangka lagi, sepeninggalnya dari tempat itu, pasti akan terjadi perang urat syarafantara kedua orang iblis tersebut Membayangkan apa bakal terjadi antara mereka berdua, pemuda itu tertawa sendiri, tertawa puas Dengan membawa sekulum senyuman yang cerah karena sehabis mempermainkan iblis keji, pemuda itu melanjutkan kembali perjalanannya ke depan Entah berapa banyak bukit tinggi dan tebing curam yang telah dilewati Malam, telah mencekam seluruh jagat Malam itu adalah sebuah malam yang gelap gulipat, tiada rembulan diangsa kecuali beberapa bintang yang mengerditkan sinarnya seperti lirikan anak nakal Setelah melalui suatu perjalanan yang amat panjang Sumatian Yeu mulai merasakan juga badannya letih, dia pun duduk di atas sebuah batu besar untuk melepaskan lelahnya Selesai bersemedi mengatur pernafasan, rasa lelahnya pelan-pelan hilang dan badan terasa segar kembali Mendadak di tengah keheningan malam yang mencekam sekeliling tempat itu dia seperti mendengar suara rintihan lirih bergema dari kejauhan sana Sumatian Yeu merasakan sekujur badannya bergetar keras, ia segera mendusin kembali dan lamunannya Dengan suatu gerakan kilat dia melompat bangun lalu memperhatikan dengan seksama Tapi suasana di sekitar itu menjadi sepi Aneh dia segera bergumam, sudah terang ku dengar suara rintihan, kenapa secara tiba-tiba bisa lenyap tak berbekas? Zungkinkah aku telah salah mendengar? Mustahil kalau dia salah mendengar, karena dengan tenaga dalam yang dimilikinya sekarang Ketajaman pendengarannya amat diandalkan, bunga yang jatuh berapa puluh kaki dari situ pun dapat dia dengar dengan jelas Sementara dia masih termenung, mendadak terdengar suara rintihan tersebut kembali berkumandang datang Mendadak Sumatian Yeu menggerakkan tubuhnya dan melesat ke dalam hutan di sisi tebing sebelah sana dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Setelah masuk ke dalam hutan dan menyaksikan pemandangan di sekitar lempat itu, darah panas yang menggelora dalam tubuhnya merasa mendidih, amarahnya memuncak Apa yang terpapar di depan matanya sekarang benar-benar merupakan suatu pemandangan yang mengerikan sekali Ternyata di tengah tanah lapang dalam hutan tersebut, nampak mayat bergelimpangan di sana, bahkan di situ pun penuh dengan kutungan kaki atau potongan lengan Darah kental telah menggenangi seluruh permukaan tanah Suasana di sekeliling tempat itu sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, hanya angin gunung yang meah hembus menderu-deru Bangkai kuda, mayat manusia, membuat suasana menjadi seram, mengerikan dan mendirikan balu roma orang Sumatian Yeu adalah seorang pemuda yang berjiwa pendekar, benci segala kejahatan dan bernyali besar Tapi setelah menyaksikan pemandangan yang terpapar di depan matanya, tak urung bergidik juga hatinya Namun dia masih tetap berusaha untuk menenangkan hatinya, ia berusaha untuk menekan perasaan kaget, gugup dan seramnya Kemudian selangkah demi selangkah menelusuri mayat yang bergelemparan di tanah dan berusaha menemukan sumber dari suara rintihan tersebut Dia berdoa semoga berhasil menemukan salah seorang korban kekejian itu dalam keadaan hidup, agar perbuatan biadab tersebut terkubur bersama jasad Agaknya yang maha kuasa telah mengaturkan segala sesuatu bagi umatnya, apa yang diharapkan ternyata tidak sia-sia Akhirnya sumatian Yeu berhasil menemukan sesosok tubuh manusia sedang menggeliat di antara tumpukan mayat yang hancur dengan darah kental yang berceceran di tanah Menolong orang bergaikan menolong api, penemuan tersebut membuat sumatian Yeu buru-buru berjalan mendekati korban tersebut Rupanya dia adalah seorang lelaki setengah umur yang berperawakan tinggi besar dan bermuka cambang, darah kental masih mengotori bibirnya, tapi ia masih bernapas meski berada dalam keadaan tak sadar Sumatian Yeu segera meraba dada lelaki setengah umur tersebut, terasa hawa hangat masih ada sedang debarang jantungnya lemah sekali Untung saja masih bisa tertolong Buru-buru dia membopong tubuh lelaki setengah umur, membangunkannya, kemudian dari dalam sakunya mengeluarkan sebuah pil kuguan cingwan peninggalan dari Kit Hang Kiam Kek Wan Li yang semasa hidupnya dan dijejalkan ke dalam mulut lelaki tersebut Dengan mengikuti air liur, pil tersebut segera hancur dan mengalir masuk ke dalam perut Dan tak selang beberapa saat kemudian, laki-laki setengah umur itu sudah menggerakkan badannya, di atas wajahnya yang pucat terlintas warna merah dadu Pelan-pelan dia membuka madanya yang sayu dan memandang sekejap ke arah sumatian Yeu, sorot metu itu penuh dengan pancaran rasa terima kasih yang amat tebal Namun sejenak kemudian, ia memejamkan kembali matanya dan memperdengarkan suara rintihan Menyaksikan keadaan itu, sumatian Yeu segera menyadari kalau lelaki setengah umur itu sudah menderita luka dalam parah Nyawanya amat krins dan tak mungkin bisa disempuhkan hanya merengandalkan khasiat obat Maka dia pun bersilah dan mengerahkan tenaga dalamnya, kemudian sambil menempelkan telapak tangannya ke atas jalan darah Mia Bun Hiat Di tubuh lelaki itu, ia salurkan hawa sakti bus yang sinkang untuk membantu lelaki itu Segulung hawa panas yang menghangatkan badan segera mengalir lewat jalan darah Mia Bun Hiat dan menyusup ke dalam tubuh lelaki itu Sejak makan buah mestika Jin Sian Kia melanjalan darah penting Jiumah dan Tokmah yang berada dalam tubuh sumatian Yeu telah tembis Kesempurnaan tenaga dalam yang dimilikinya sekarang sudah tidak bisa ditandingi oleh umat persilatan lainnya Tak sampai seperminum teh, seluruh wajahnya telah basah oleh keringat hawa panas mengguap dari atas ubun-ubunnya Betul juga, paras laki-laki setengah umur itu dari pucat pasi kini berubah menjadi merah padam kembali Terdengar orang itu merintih dan memuntahkan darah yang berwarna hitam Begitu darah hitam tersebut keluar, rasa menderita pun segera lenyap Orang itu sadar kembali dari pingsan Tampak orang itu segera melompat bangun, kemudian sambil menyembah di depan anak muda itu seruni Tio Chibui dari Sin Leong Piao Kiok mengucapkan banyak terima kasih atas budi pertolongan Xiao Hiap Buru-buru sumatian Yeu menyingkir ke samping untuk menghindarkan diri, lalu katanya stersipu-sipu Ah ah ah, saling menolong dikala orang sedang mengalami kesulitan sudah merupakan kewajiban dari setiap umat persilatan Kebetulan saja aku lewat di sini, buat apa mesti ucapkan terima kasih perkataan Tio Chiam Pua terlalu berlebihan Boleh saya tahu siapakah nama Xiao Hiap Pua Am Pua Sumatian Yeu? Ternyata Tio Chihui yang terluka ini adalah saudara angkat dari Chong Piao atau perusahaan ekspedisi si Leong Piao Kiok di kota Heng Chiu yang disebut orang Moim Sin Leong Naga sakti penggosok awan, dalam masa berkelananya dalam dunia persilatan Dengan 24 jurusilmu pena pembetot sukmanya sudah amat tersohor dalam dunia persilatan Orang persilatan menjulukinya sebagai si berwok berpenabaja Si berwok berpenabaja Tio Chihui yang menyaksikan tuan penolongnya masih begitu muda Diam-diam timbul perasaan malu dan menyesal dalam hati kecilnya Katanya, Ang Hyong kebanyakan muncul dan kaum muda Ketika dilihatnya orang itu mana usianya muda juga tak bersikap sombong atau tinggi hati Kenyataannya mana membuat hatinya makin kagum lagi Buru-buru dia berseru kembali Suma si Yau Hiap masih muda tapi berjiwa besar Kegagahanmu benar-benar amat mengagumkan Terimalah sebuah persembahanku lagi Seraya berkata, sekali lagi dia menjatuhkan diri berlutut Tindakan tersebut kontan saja membuat sumatian Yau menjadi amat gelisah Saking gelisahnya, selembar wajahnya berubah menjadi merah pada melantaran tersipu-sipu Sambil membangunkan si berwok berpenabaja, serunya cepat Tio Chiam Pua, kau kelewat sungkan, apalah artinya sedikit bantuan yang ku berikan? Dengan sikap yang menaruh hormat sahut si berwok berpenabaja Suma si Yau Hiap berkali-kali menyebutku sebagai Chiam Pua Aku pun merasa tak berani untuk menerimanya Andai kata kau tiak menampi keinginanku Tolong janganlah memanggil Chiam Pua lagi kepadaku Bagaimana sebut saja aku sebagai Saudara Tio? Menyaksikan ketulusan dan kesungguhan hati orang Suma Tian Yew pun tidak bersikeras lagi Sahutnya kemudian Saudara Tio, bila kau menghendaki demikian Baik, Tian Yew akan menuruti perintah Tatkala si berwok berpenabaja menyaksikan sikap menghormat kepadanya Ia pun tak sungkan lagi Dia tahu bila ia sendiri selalu bersikap hormat Hal mana justru membuat suasana akan bertambah canggung Asal budi kebaikan tersebut dibalas pada suatu saat Rasanya hal itu pun tidak terlalu berlebihan Apalagi dia menyaksikan sumatian berwajah tampan dan menawan hati Hal mana semakin menimbulkan perasaan simpatik di dalam hatinya Ketika sumatian Yew menyaksikan berwok berpenabaja Tio Cihui hanya mengawasinya dengan termanggu Dengan cepat dia menegur Saudara Tio, silahkan beristirahat sebentar Kemudian kita harus membereskan mereka yang telah tewas Mendengar ucapan tersebut, si berwok berpenabaja Tio Cihui merasa tertegun Hatinya merasa sedih sekali Selama ini dia selalu cekatan dan pandai bekerja dalam dunia persilatan Kali ini dia mendapat tugas lagi untuk mengawal barang penting menuju ke Kuangsei kota Kiong Shia Sebelum berangkat kakak angkatnya Mo Im Sin Leong telah berpesan bahwa barang kawalan mereka kali ini amat penting Artinya, sebab berhasil atau tidak sangat mempengaruhi nama baik perusahaan mereka Maka sengaja dia mengundang si berwok berpenabaja Tio Cihui dengan memimpin sejumlah jagoan kelas 1 Untuk berangkat mi lindungi mestika yang tak ternilai harganya Sepanjang jalan menuju ke selatan, tak nyana sewaktu berjalan sampai di wilayah Kiugisan telah terjadi peristiwa tragis Bukan cuma barang kawalannya kena dibegal, bahkan dia pun kena dipecundangi secara mengenaskan sekali Memandang mayat-mayat yang tergelapar memenuhi seluruh tanah, si berwok berpenabaja Tio Cihui menghela napas panjang Setelah mengalami peristiwa berdarah ini, dia tak tahu bagaimana harus mempertanggungjawabkan diri terhadap kakak angkatnya Moim Sin Leong Coba kalau bukan ditolong oleh pemuda yang berada di depan mati sekarang Mungkin dia pun akan kehilangan selembar jiwanya di tengah bukit yang terpencil ini Teringat akan hal-hal yang memedihkan hatinya, dia segera merasakan hatinya bergejolak keras, air matanya bercucuran dan seluruh badannya gemetar keras Sumatian Yeu yang turut menyaksikan kejadian itu, diam-diam ikut merasa berduka, pikirnya, selama aku masih hidup Aku bertekad akan membantu Sin Leong Piao Kiok untuk menemukan kembali barang kawalan yang dibegal orang Berpikir sampai di situ, dia lantas menghibur si berwok berpenabaja Tio Cibui dengan suara lembut Saudara Tio, kejadian toh sudah berlangsung, disedihkan juga tak ada gunanya Asal kita bisa menemukan sebuah titik terang saja, biar pembegal-pembegal itu kabur ke ujung langit pun Aku percaya duduknya perkara pasti akan terbongkar juga sekarang keadaan masih belum Terlambat, mengapa kau tidak membangkitkan semangatmu untuk melakukan sesuatu usaha yang lebih bersemangat Si berwok berpenabaja Tio Cibui segera manggut-manggut, sahutnya kemudian Apa yang Suma Siow Hiap katakan memang benar, cuma pembegal-pembegal itu hampir semuanya mengenakan kain kerudung hitam serta tidak meninggalkan jejak apapun Kalau dibilang sungguh memalukan, mereka semua rata-rata berilmu tinggi, orangnya banyak lagi Aku Tio Cibui betul-betul tak berdaya dan tak berkemampuan untuk menahan salah seorang saja di antara mereka Sambil berkata wajahnya menunjukkan perasaan menyesal, kecewa, sedih dan menyalahkan diri Sumatian Yew adalah seorang yang cerdas, begitu mendengar pembegal-pembegal tersebut berkerudung, lagi pula terjadi di Bukit Kiyugisan Satu ingatan dengan cepat muncul dalam benaknya, dia tahu peristiwa ini pasti luar biasa, siapa tahu ada hubungannya dengan kematian pamanwannya yang mengenaskan Teringat akan pamanwan, hatinya merasa sedih sekali, raut wajah penuh kasih sayang yang telah memelihara dan mendidiknya selama 10 tahun Segera muncul kembali dalam benaknya, dia tidak dapat mengendalikan rasa pedih dalam hatinya lagi, sambil mengepal tinju dan mendungat ke angkasa, lirihnya Aku hendak membalas dendam waktu itu si berwok Berpena bajat Yo Chi Hui sedang tercekam dalam kesedihan, ketika secara tiba-tiba dilihatnya pemuda dihadapannya menunjukkan wajah gusar dengan hawa pembunuhan Menyelimuti wajahnya, bahkan menggumam hendak membalas dendam, terkejutlah dia, diam-diam pikirnya dengan perasaan bergidik Betul-betul amat tebal hawa pembunuhan yang menyelimuti wajahnya, kalau dilihat dari keadaannya, dia mempunyai asal-usul yang amat mengenaskan atau suatu pengalaman hidup yang memedihkan hatinya Jikalau tidak, mana mungkin dia menunjukkan emosi yang begitu besar dan mengerikan Tiba-tiba terdengar burung gagak berkawak Kedua orang itu segera tersentak kembali dari lamunan masing-masing Sumatian Yeu memperhatikan suasana malam yang mencekam sekeliling tempat sekejap, lalu ujarnya kepada si berwok berpena baja Saudara Tio, malam sudah semakin kelam, mari kita harus selesaikan pekerjaan yang paling penting Maka kedua orang itu pun menggunakan pedang masing-masing membuat liang lahat Tak selang berapa lama kemudian, mereka telah menyiapkan 13 buah liang lahat Yeaa, angka 13, suatu angka yang dianggap membawasnya Sambil membopong mayat-mayat rekannya yang telah kaku, satu persatu si berwok berpena baja memasukkan jenazah-jenazah tersebut ke dalam liang lahat Dalam keadaan demikian, dia tak dapat membendung rasa sedihnya lagi sehingga menangis terseduh-seduh Manusia adalah makhluk berperasaan, walaupun kedudukan si berwok berpena baja dalam perusahaan si kliong piawokiok amat tinggi Namun dia adalah seorang yang berjiwa terbuka, dalam waktu-waktu biasa dia tak pernah membedakan hubungan tingkat kedudukan Pergaulannya dengan para piausu itu amat akrab, sehingga bukan saja ia dicintai juga dihormati oleh semua orang Kini, mereka telah meninggalkan dunia ini, akan beristirahat untuk selamanya di tengah bukit yang terpencil dan jauh dari keramaian manusia, untuk selama-lamanya Tak heran kalau dia menangis semakin sedih setelah menyaksikan rekan-rekan senasib sependeritaannya seperi harus berpisah untuk selamanya Siapa bilang Enhiong tidak melelahkan air mata? Mesti mereka baru akan mengucurkan air mata bila keadaan sudah amat memedihkan Kesedihan yang muncul dari dalam hati sanubari pun merupakan kesedihan yang pating mencekam perasaan Sumatian Yeu mulai terpengaruh juga oleh suasana yang mengharu itu sehingga tanpa terasa titik air mata pun turut jatuh berlinang Pekerjaan akhirnya diselesaikan dalam suasana yang penuh kesedihan dan kedukaan Di tengah bukit, dalam lapangan yang luas, kini telah bertambah dengan 13 buah kuburan baru Disanalah 13 orang piausu yang setia sampai mati beristirahat untuk selamanya Sumatian Yeu mendongakan kepalanya memandang kegelapan malam yang semakin mencekam Kabut telah menyelimuti permukaan, pakaian mereka pun telah basah Ia tahu fajar tak lama lagi akan menyingsing, buru-buru dia berjalan mendekati si berwok berpenabaja Waktu itu si berwok berpenabaja berdiri termangu-mangu di depan kuburan sambil menahan rasa sedih yang luar biasa Orang yang sedih selamanya memang paling gampang menaruh simpatik dan memahami kesedihan orang lain Sumatian Yeu menepuk bahu si berwok berpenabaja pelan, lalu hiburnya dengan lembut Saudara Tio, harap kau tak usah bersedih hati lagi, sekalipun peristiwa ini terjadi di luat dugaan Janganlah kau bawa kesedihan menuju ke hal-hal yang negatif Asal kita bisa melacak peristiwa ini sehingga duduknya perkara menjadi jelas Dan kita pun bisa membalaskan dendam untuk mereka Aku yakin arwah sahabat-sahabat ini di alam baka pasti akan terhibur juga Setelah mendengar kata-kata hiburan dari sumatian Yeu tersebut, si berwok berpenabaja Tio Cihui menghentikan isak tangisnya, sahutnya kemudian dengan suara parau Baik, selama Tio Cihui masih hidup aku pasti akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk membunuh kawanan pembega berkerudung itu untuk membalaskan dendam bagi ketiga belas saudara ini Sekalipun harus naik ke bukit gelok atau mieberangi lautan minyak mendidih, aku sama Tian Yeu pasti akan membantu dengan segala kemampuan yang kumiliki Janji si anak muda itu dengan bersungguh-sungguh Nadanya selain tulus wajahnya pun serius, sama sekali tidak bersikap pura-pura Si berwok berpenabaja Tio Cihui merasa terharu sekali, dia tak menyangka kalau pemuda tersebut bukan saja amat membenci kejahatan juga suka membantu orang Dia bersyukur karena dalam usahanya membalas dendam dan merebut kembali barang kawalan yang dibegal Ia telah memperoleh bantuan dari seorang tokoh yang gagah dan lihai Sehingga hal mana membuat hatinya yang sedih merasa agak terhibur juga, sambil menjura serunya Terima kasih banyak atas bantuan Xiao Hiap, selumnya aku Tio Cihui atas nama seluruh anggota perusahaan Sin Leong Piao Kiok mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepadamu Ah ah ah, saudara Tio terlalu sungkan, bagitmu persoalan semacam ini sudah merupakan suatu kewajiban Kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya lebih jauh, mari kita pergi Fajar sudah hampir menyingsing, luka Dalam yang saudara Tio derita baru-baru sembuh, kau harus mendapat banyak waktu untuk beristirahat Si berwok berpenabaja Tio Cihui manggut-manggut, dia mengambil kembali penabajanya lalu memandang sekejap ke arah 13 buah kuburan itu dengan termangu, akhirnya dia bergumam Saudara-saudaraku, beristirahatlah dengan tenang di sini sekalipun aku Tio Cihui harus mengorbankan jiwa, badan harus hancur remuk, pasti Ayan membalaskan dendam untuk kalian Selesai bergumam, bersama sumatian Yeu berangkatlah dia meninggalkan tempat itu Angin dingin menghembus lewat mengibar ujung baju, suasana di tempat penjuru tampak gelap gulita Inilah saat-saat menjelang rintangnya Fajar Bila Fajar hampir menyingsing, kadangkala saat-saat terakhir itulah merupakan saat yang paling gelap Mereka berdua segera mencari sebuah gua untuk beristirahat, karena tubuh memang sudah penat, tak lama kemudian mereka pun tertidur nyenyak sekali Bangun dari tidurnya, sinar matahari sudah memancar masuk ke dalam gua, buru-buru mereka berdua mengisi perut dengan rangsung sambil bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan lagi Terdengar sumatian Yeu berkata, Saudara Tio, mari kita berangkat Baru saja ucapan terakhir diutarakan, tiba-tiba dari luar gua terdengar seseorang menegus sambil menyeringai menyeramkan Heeh, heeh, heeh tidak sukar kalau ingin pergi, tapi tinggalkan dulu pedangkit hang kiam tersebut Mendengar perkataan tersebut, sumatian Yeu maupun si berwok berpenabaja merasa tertegun, mereka heran kenapa kehadiran orang itu sama sekali tidak diketahui oleh mereka Itu berarti orang tersebut tentu mempunyai aal-usul yang luar biasa Tanpa terasa kedua orang itu bersama-sama berpaling ke arah mana berasalnya suara tersebut Di depan-depan gua tampak berdiri seorang manusia aneh berbaju hitam yang mengenakan kain kerudung Sepasang matanya yang nampak dari luar memancarkan cahaya tajam yang menghidikan Si berwok berpenabaja Tio Cihui yang menjumpai kehadiran manusia berkerudung itu Tanpa mengucapkan sepatah kata pun segera bertindak lebih dulu Diam-diam ia menghimpun tenaga dalamnya lalu dengan gaya harimau lapar menerkam domba Sebuah pukulan dasyat yang disertai tenaga penuh langsung diayunkan ke tubuh manusia aneh berkerudung itu Serangan tersebut dilancarkan dengan mempergunakan segenap tenaga dalam yang dimiliki si berwok berpenabaja Tio Cihui Maksudnya ingin membunuh manusia aneh berkerudung hitam itu tertawa dingin Sepasang tangannya masih lurus ke bawah dan sama sekali tidak menggubris ataupun berkelit ke samping Kalau dilihat dari sikapnya itu, dia seakan-akan tak memandang sebelah mata pun terhadap si berwok berpenabaja Waktu itu si berwok berpenabaja Tio Cihui baru sembuh dari luka parahnya Melihat sikap lawannya yang begitu memandang hina, amarahnya kontan saja membara Api untuk membalas dendam membangkitkan suatu kekuatan besar dalam tubuhnya Begitu serangan pertama belum berhasil, bagaikan seekor burung raksasa dia keluar dari gua tersebut Pada saat yang bersamaan pula Sumatian Yeu melompat keluar juga dari dalam gua Si berwok berpenabaja Tio Cihui belum mengalami keadaan seperti ini Sikap memandang rendah yang diperlihatkan manusia aneh berkerudung itu membuat amarahnya semakin membara Tampak rambutnya pada berdiri, tiba-tiba ia menerjang ke depan manusia aneh berkerudung itu Kemudian sepasang telapak tangannya didorong ke depan, sekali lagi tampak segulung angin pukulan Yang termaha dasyat menghantam atas tubuh manusia aneh berkerudung itu Menyaksikan datangnya ancaman, manusia aneh berkerudung itu pun mengayunkan pula telapak tangannya untuk menyambut datangnya Serangan tersebut, ketika dua gulung angin pukulan dasyat saling bertemu satu sama lainnya Tiba-tiba saja belaam suatu benturan dasyat Menimbulkan hembusan angin puyuh yang menerbangkan batu serta pasir Sepasang bahu manusia aneh berkerudung itu tampak bergetar sedikit Ujung bajunya berkibar kencang, sebaliknya si berwok berpenabaja Tio Cihui kena terhantam mundur sejauh tiga langkah dengan sempoyongan Dia bersusah payah sebelum berhasil berdiri tegak Sumatian Yeu yang menyaksikan jalannya pertarungan itu dari sisi arena dapat melihat keadaan tersebut dengan lebih jelas lagi Dia tahu ilmu silat yang dimiliki manusia aneh berkerudung itu masih setingkat lebih lihai dibandingkan dengan kepandaian silat yang dimiliki Tio Cihui Diam-diam dia merasa gelisah Begitu berhasil berdiri tegak, tiba-tiba si berwok berpenabaja meloloskan senjata andalannya dari belakang punggung Tangan kanannya diayunkan ke depan Pena dengan hembusan angin dasyat segera meluncur ke depan menotok tubuh manusia aneh berkerudung tersebut Bentaknya dengan penuh kegusaran Pembegal yang tak tahu malu, serahkan nyawa anjingmu Sejak kedua buah pukulannya gagal menimbulkan sesuatu kerugian bagi musuhnya, amarah dalam dada si berwok berpenabaja sudah berkobar Maka sekarang dia lantas mengembangkan ilmu pena jicapsisi tipit hoat, 24 jurus ilmu pena baja, yang amat termashur itu dengan harapan bisa merobohkan musuhnya itu Dalam suasana ini, rasa ingin menangnya membara amat dasyat dalam dadanya, segenap perhatian maupun tenaganya tertuju ke depan, dia bertekad hendak mengalahkan Musuhnya, itulah sebabnya tenaga serangan yang dipergunakan pun amat besar Mencorong sinar tajam dari balik mati manusia aneh berkerudung hitam itu, tampaknya dia sudah dapat menebak maksud hati si berwok berpenabaja tersebut Setelah tertawa seram tubuhnya melejit ke udara untuk menghindarkan dari ancaman tersebut Kemudian dari udara sebuah pukulan dilancarkan ke atas kepala si berwok berpenabaja dengan jurus huim sipguat, awan tebal menutupi rembulan Bagaimanapun juga, si berwok berpenabaja Tio Cihui memang tak malu disebut jagoan lihai di dalam dunia persilatan Sudah belasan tahun lamanya dia melatih diri dalam permain baja tersebut Baik ilmu tenaga maupun dalam ilmu tenaga luar telah berhasil mencapai puncak kesempurnaan Maka begitu dilihatnya manusia aneh berkerudung hitam itu menerkam ke bawah sambil melancarkan serangan Buru-buru dia melompat ke atas sambil melepaskan tusukan dengan pena bajanya Berada di tengah udara, kekuatan manusia aneh berkerudung hitam itu sangat berkurang banyak Buru-buru dia pergunakan jurus Tio Cian Hui, membalikan sayap terbang ke depan Buru-buru melayang tiga kaki ke depan Begitu berhasil mendesak lawan, si berwok berpenabaja memutar pena di tangan kanannya Membentuk lapisan bayangan senjata yang sangat tebal Sekali lagi dia menerjang ke arah manusia aneh berkerudung hitam tersebut Dalam teori ilmu silat, yang menjadi faktor utama adalah mengendalikan musuhnya Maka setelah melayang turun ke bawah, manusia aneh berkerudung hitam itu segera mengayunkan kembali tangannya berusaha untuk merebut posisi yang lebih menguntungkan Terima kasih